Anak ini Nikita Mirzani, kali ini yang beberapa waktu yang lalu kan ada pemberitaan digerebek, ada hubungannya dengan prostitusi online. Dan kali ini Nikita Mirzani mulai gerah dengan pemberitaan tersebut dan mulai memikirkan bagaimana nasib anaknya jika melihat berita tersebut. Hmm makanya, yaudah ini dia Nikita Mirzani. Pasca mengklaim kasus dugaan prostitusi online yang menyeret nama Nikita Mirzani dihentikan penyelidikannya oleh pihak kepolisian, baru-baru ini beredar kabar kalau pihak berwajib akan menggelar reka ulang atas kasus yang membelit Nikita. Mendengar kabar itu, Nikita yang ditemui sejumlah awak media nampak tak mau ambil pusing. Bagi Nikita, memikirkan dan menjalani kehidupan ke depan yang sempat terganjal oleh kasus tersebut, diakui jauh lebih penting ketimbang memikirkan kasus yang belum tentu benar dilakukannya itu. Ih pembunuhan kali ya, reka ulang. Aduh terserah aja, gue mah udah bodo amat lah, terserah dia mau rekan terus sih kek, mau rekonsilisiasi kek, mau apa kek. Ya, gue udah, gue mau melanjutkan hidup gue, gue gak mau dipusingin dengan hal-hal kayak gitu. Masih, lu mau persiapkan sesuatu gak untuk minggu depan nanti? Duh, gak tau gue, gak ngerti gitu-gitu kan. Ya, mau kemampuan ya. Tapi udah ada panggilan lu di polisi sendiri? Gak tau. Kan dia mau bertanggung ke ulang ke ulang, lu ada panggilan? Gak tau, coba tanya dia, udah manggil gua belum sih? Panggil lagi ya? Panggil banget, manggil gua mulu-mulu deh. Asik, asik. Udah pusing gue, sumpah udah males gitu, mendingan gue ngurusin hal-hal yang harus diurus aja. Kayak anak-anak, karir gue, masa depan gue, kalo itu mah udahlah. Pokoknya gua mah percaya selama hidup, pasti Tuhan akan selalu kasih gua masalah. Tapi gimana caranya gua untuk ngadepin masalah itu sendiri, gitu. Aduh, kasus lagi. Sebenernya sampai saat ini mah, serius gak sih sebenernya menghadapi masalah itu? Aduh, online aja. Itu gua yang online. Lain deh, abang udah nyapain. Nanya apa kayak yang lainnya. Enggak, gua males jawabnya. Males. Gua kalo mikirin itu, semua di badan gua tuh mengecil gitu loh. Itu akan jadi saat, itu rugi banget buat gue. Jadi beli-beli gua gak usah jawab. Memang Niki tidak akan pernah tahu jika dirinya akan terganjal oleh kasus dugaan prostitusi online. Dan gara-gara itu pula, Niki merasakan aksesnya yang sangat merugikan. Selain mendapat sorotan negatif, Niki pun kehilangan cukup banyak pekerjaan. Namun beruntung, pada awal tahun ini entah mengapa Niki kebanjiran job. Hidup itu pasti ada pro dan kontra. Ada orang yang suka, ada yang enggak. Kalo yang gak suka, Niki lebih kayak jadi pacuan hidup Niki aja. Oh lu makin gak suka sama gua, gua makin jadi. Kayak gitu. Makanya jangan gak suka sama gua deh. Ntar gua jadi diem gitu. Kalo orang gak suka sama gua, gua tuh lu jadi makin mikir. Gua harus ngapain lagi ya abis ini. Gua harus ngapain lagi abis ini. Gua harus ngapain lagi abis ini gitu. Gara-gara, aduh gua kena masalah itu gitu kan. Terus gua takutnya kayak, aduh udah gak ada yang percaya lagi nih sama gua nih. Nanti gua gimana ya, hidupnya anak-anak gua gimana ya, bayar sekolah gimana. Eh gak taunya tahun baru 2016 awal udah masuk semua tuh kerjaan. Alhamdulillah. Jika memang polisi akan menggelar reka ulang terhadap kasus yang menimpa Niki. Sebagai warga negara yang baik, Niki mengaku akan tetap melaksanakan kerjasamanya dengan pihak kepolisian. Dan itu Niki buktikan jika nanti ia dipanggil, dirinya pun merasa wajib untuk datang. Jadi sekarang ini Niki kooperatif ya? Kooperatif banget gitu. Nih kan warga negara Indonesia yang baik. Jadi dipanggil dateng, gak dipanggil yaudah gitu. Dimintain pendapatnya, dimintain buat jadi saksi, ayo gitu. Terima kasih. Terima kasih. Bisa dihadapi ya Niki ya. Sukses. Berkarir yang bener. Selanjutnya pemirsa ada juga ini nih. Ada Fitri Tropika. Dan juga Marcia Manopo yang katanya merasa kaget dengan pasangan hidup mereka masing-masing. Apa itu? Jangan kemana-mana, tetap di Instagram pagi. Intro Sub indo by broth3rmax